Orang ngerti nih ngerti Orang ngerti nih ngerti anakku Orang ketemu Panas Anakku nengerti ya mas Anakku nengerti Nengerti nih Orang itu ketemu mas Rapat para petinggi-petinggi yang gak keliatan saya ya Petinggi-petinggi dari berbagai macam gunung Itu mumpulnya di tempat itu Rapat gitu Rapat kalau ada apa Dan itu selain petinggi gunung-gunung yang lain Terutama gunung yang merapi ini Yang ini yang petinggi-petinggi dari gunung merapi Itu juga ada mundara tempat yang selatan Rombong ini Nah itu mesti datang ke situ Dan orang-orang pilihkan Terima kasih telah menonton! 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 Nah dari yang mini museum tadi Ram, ini kita udah keser ke lokasi yang berikutnya Petilasan Mbah Marijan, nah konon ceritanya di tempat ini itu rumahnya Mbah Marijan Kan kayak yang Rama mungkin tahu, kayak yang kita tahu Mbah Marijan itu dipercaya, diamanahi Menjadi juru kunci Gunung Merapi, dan itu kan turun-temurun ya Ram Dari bapaknya, terus Mbah Marijan, dan setelah beliaunya Seto, setelah beliaunya wafat Itu diteruskan anaknya namanya Pak Asi Nah karena di tempat ini kan di belakang ada barang-barang yang tersisa dari rumah Simbah Kayak dulu 2010 pas kejadian, masih ingat nggak ceritanya saat beliaunya akhirnya wafat Ya waktu kejadian, katanya beliaunya itu Mbah Marijan, Almarhum Mbah Marijan Itu posisinya lagi sujud gitu kan, karena memang Almarhum itu dievakuasi sama beberapa kali sama orang Itu pun nggak mau turun, nggak mau turun gunung gitu Kayak ya rasanya tuh Mbah Marijan ya aku yang tanggung jawab di tempat ini gitu kan Nah aku yang tanggung jawab nggak boleh turun dulu gitu, jadi harus tetap stay di sini gitu Sampai aman ya Pak Asi Ya itu satu bentuk tanggung jawab beliaunya sebenarnya Nah kalau Simbah sendiri tuh sebelum ke tempat ini pun Mbak Intan pernah channeling Mencoba cari tahu kayak gimana sih sisi lainnya Almarhum Mbah Marijan Nah Mbah Marijan itu sebelum masuk ke Mbak Intan, Rama melihat sosok ada fotonya Sosok Simbah itu sosok yang seperti apa Kok dari Mbah Marijan sendiri yang lama lihat dari fotonya ya Mbak, itu kayak rasa tanggung jawabnya besar banget gitu Mbak Udah dikasih tanggung jawab, ya harus menghasilkan tanggung jawabnya maksimal mungkin gitu Mbak Sepenuh hati ya, ngemban amanahnya itu sepenuh hati kan bisa saja orang itu kan pilihan ya Kalau misalkan diberi tanggung jawab apa tapi kalau Simbah ini sepenuh hati ngemban amanah Dan berulang kali Simbah ini ngasih pesan, ngasih wajangan gitu buat ke kita-kita ini, ke anak cucu Ke anak cucu buat apa namanya, buat nguri-nguri kabudayan, buat mengingat sejarah Kalau yang berhubungan dengan Merapi untuk menjaga alam gitu Jadi Simbah itu kan udah berkali-kali Yang aku ingat tuh pernah ada video Simbah tuh yang intinya gini Kamu harus bisa merawat alam terutama gunung Merapi bisa merawat, bisa menjaga Karena apabila kita manusia yang nggak bisa menjaga, kalau nggak bisa menjaga Nantinya kalau kenapa-kenapa kayak erupsi atau longsor, bencana-bencana alam itu Ya itu sebenarnya akibat dari ulah manusianya itu sendiri, setuju nggak Ram dari statement itu? Setuju Mbak, kan dari apa aja yang dilakuin manusia kan itu mesti ada timbal baliknya Iya, bener Ke manusianya sendiri kan Mbak Karena kan nggak cuma buat kita, tapi turun-menurun kan, ke anak cucu lagi Turun-menurun, apabila kita merawat itu juga akan hasilnya ketika kita menanam kebaikan Hasilnya juga akan baik nanti ke anak cucu lagi gitu Nah, Merapi ini kan maha guru ya, bisa disebutnya keseimbangan, simbol dari keseimbangan alam Nah, ketika erupsi itu sebenarnya di sisi lain bukan bencana Kalau dari akunya ya, bukan bencana, tapi itu memang perannya Merapi untuk melakukan perannya untuk menyeimbangkan alam gitu Nah, besar atau enggaknya itu selain memang takdir Allah Tapi itu juga bagaimana manusia sekitar menjaganya Kalau kamu bisa menjaga dengan baik-baik, maka Merapi akan melakukan perannya ya sesuai perannya Enggak akan menjadi musibah yang besar gitu Karena kalau, itu pesan yang tadi di tempat pertama yang aku dapat Kalau kita nggak bisa menjaga, kita sembarangan, kita nggak menghargai alam Itu nantinya juga, toh kita yang rugi gitu Kita juga yang kena, misalkan kayak 2010 itu sebagai contoh banyak korban ya kan Banyak korban, nah itu harusnya kita manusia harus introspeksi gitu loh Jadi bukan hanya menyalahkan kenapa-kenapa dan kenapa Tapi harusnya introspeksi diri Kenapa bisa sebesar ini gitu Kenapa bisa sampai korbannya sebanyak ini Selain takdir ya, tapi di sisi lain harusnya bisa introspeksi diri Nah, di tempat ini setelah Rama melihat ada gambelannya Simba, Almarhum Mbah Marijan Ada mobil evakuasi, ya kan Ada beberapa barang, ada motornya Pak Asih gitu kan Itu Rama merasakan apa di tempat ini? Kalau waktu tadi yang di belakang di museumnya Mbah Marijan ya, Mbak ya Rama itu merasa sedih, tapi yang sampai banget gitu loh Mbak Ya udah baru itu aja sih Mbak Sedihnya beda sama yang di mini museum Beda Mbak, beda Beda, bedanya gimana? Bisa dideskripsiin nggak? Kok dideskripsiin masih susah deskripsiinnya Mbak Tapi kalau untuk yang Rama rasain sendiri sedihnya sama yang tadi di mini museum itu beda Mbak? Beda Kayak Kalau di mini museum, aku bantu translate Kalau di mini museum itu lebih ke rasa panik Rasa takut, rasa sedih saat kejadian erupsi lebih ke warga perkampungannya gitu kan Kalau yang di Mbah Marijan itu mungkin sedihnya lebih ke satu keluarga Ada yang berpulang, ada yang hilang gitu kan Ada yang berpulang ke sisi Allah Dan simbah ini juga ada rasa sedihnya gitu Yang aku rasain ya Simbah ini ada rasa sedihnya Tapi beliau tetap ngemban amanah itu tadi Tetap stay Tetap stay di rumah Kayak gini loh kasarannya Biar Selama hidupku ini Mengabdi disini Di tempat ini Menjaga tempat ini Dan aku pengen Kalaupun takdirku memang harus Sampai disini Usia aku sampai disini Juga biar di tempat ini juga gitu Ngertanya gak? Jangan sampai ketika Mbah Marijan Katakanlah misalkan turun Turun gunung Terus terjadi sesuatu Terjadi apa-apa gitu loh Jadi beliau mengemban bener-bener mengemban tanggung jawab Kalaupun aku harus dipanggil di tempat ini ikhlas gitu Jadi mungkin sedih yang itu yang ramah rasa Ya soalnya Sedihnya sendiri beda sih Mbak Yang dari tempat mini muslim tadi Pas disini Sama-sama dapat sedih tapi Beda gitu Mbak deskripsi sedihnya Yang ini sedih tapi legowo ikhlas Ada rasa keikhlasan gitu Ya ada tenang tapi sedih gitu Mbak Sedih-sedih kehilangan karena Ada salah satu keluarga yang harus berpulang Itu sedih dari sisi keluarga Almarhum Mbak Marijan gitu Dan Gunung Merapi ini kan juga Membawa mitos Membawa legenda gitu kan Ada eyang-eyang yang dipercaya Menunggu di Gunung Merapi Mungkin ramah pernah dengar Ada beberapa sosok eyang-eyang Ada yang Ada banyak lah itu Eyang-eyangnya itu yang menunggu Gunung Merapi Jadi aku mau nyebutin terus kayak Eyang nggak usah disebutin Jadi ada beberapa petinggi Jadi bisa dibilang begitu Yang masih Masih ada mengemban tanggung jawabnya Di Merapi ini Dan Pasar apa Ram pernah? Pasar Bubrah Lupa ya Mbak nama pasarnya Pasar Bubrah kalau nggak salah Di atas ada pasarnya Nah itu menjelang ke puncak Merapi Nah itu dipercaya Ada eyang salah satu eyang Yang petinggi Gunung Merapi Yang menunggu disitu Itu tempatnya Buat rapat Ram Rapat para petinggi-petinggi Yang nggak kelihatan loh ya Petinggi-petinggi dari Berbagai macam gunung Itu ngumpulnya di tempat itu Rapat itu Rapat kalau ada apa Dan itu selain petinggi Gunung-gunung yang lain Terutama gunung yang Merapi ini Eyang-eyang yang ini Yang petinggi-petinggi dari gunung Merapi Itu juga ada Bunda Ratu Pantai Selatan Rombongannya Nah itu mesti datang ke situ Dan orang-orang pilihan Orang-orang ini tentunya masih hidup Orang-orang pilihan yang punya gift Yang dipilih Untuk dihadirkan secara Tak kasat mata Jadi bukan wadahnya gini Hadir di gunung Merapi Nangkep nggak? Jadi dalamnya gitu Secara spiritualnya dihadirkan Dan rapat di gunung Merapi Di pasar bubrah itu Jadi menuju puncak itu ada tempat Yang orang sering denger suara-suara gamelan Suara rame Nah itu sebenarnya mereka rapat Di momen-momen tertentu ram Kayak misalkan Merapi Tuegawe Merapi mau erupsi Itu sebenarnya sebelumnya ada rapat Dari petinggi-petinggi gunung-gunung Itu yang ada di gunung Merapi ini Jadi spesialnya di situ Bedanya dengan gunung yang lain Ini tuh tempat kayak tuan rumah gitu loh Yang buat petinggi-petinggi itu Buat berkumpul ramkat di sini Kayak misalkan Percaya nggak percaya Itu setiap gunung mau erupsi Terutama kita fokusnya lagi di gunung Merapi Setiap mau erupsi Itu pasti ngasih isyarat Ngasih pertanda Nah itu bagian dari tugasnya Yang para petinggi yang ada di gunung gitu Itu kumpul ram Kumpul di tempat itu Para petinggi Ada juga Yang masih hidup tapi pilihan gitu Pilihan yang dihadirkan Itu kayak suasananya itu Rama bisa bayangin Semuanya pakai agemen abdi dalem Kayak abdi dalem yang itu Peranakan ya Pak? Peranakan Semuanya pakai itu Berkumpul Tapi ada yang mimpin ram Ada yang mimpin rapatnya itu Dan mereka kayak suasananya ya Ada obrolan yang serius gitu Itu pasti semuanya berkumpul disitu Jadi saling ada keterikatan Semuanya itu terkoneksi Antara gunung Merapi Pantai Selatan Dan gunung-gunung Senusantara gitu Ram Mbak mau nanya Mbak Kalau untuk yang Tadi orang-orang pilihan Mbak Itu orang-orang pilihannya kayak Random aja Apa Ada keuntungannya misalkan Untuk pakai agemen meranaan kan Misalkan dari abdi dalem sendiri Apa Apa random aja gitu Mbak? Itu nggak random Itu nggak random Jadi itu memang orang-orang dipilih Dipilih tanda kutip Ya mereka yang memilih Nggak random Jadi orang-orang satu Pasti orang punya gift Pasti Tapi biasanya Gift murni Dan yang Punya karakteristik Hampir sama Sama dengan Almarhum Mbak Marijan Punya apa? Kebersihan hati Kebersihan pikiran Ketulusan Keikhlasan Orang-orang yang punya gift Dan punya karakteristik Yang seperti itu Itu yang Jadi Apa ya Kriteria buat Diajakin rapat itu tadi Karena rapatnya itu sendiri Buat orang yang Bisa nembus Itu belum tentu Bisa nembus Kalau Oh ternyata Menuju puncak merapi itu Ada kejadian Ada momen Kayak gini loh Omongannya apa Yang dibahas apa Itu nggak bisa Jadi kalau orang-orang Yang misalkan suka Mendaki gunung Yang terdengar hanya Suara gamelan Suara orang lagi ngobrol Karena memang Sebelum mulai rapat itu Memang Kayak ini Ram Kayak mau ada acara Pakai Iringan gamelan Ada uyon-uyon Kayak gitu Itu ada kayak gitu Tapi kalau misalkan dari orang Orangnya yang dipilih itu sendiri Mbak Itu misalkan Dipilih untuk Soan untuk rapat itu tadi Mbak Itu Setelah rapat Informasinya di keep sendiri Ya Apa Boleh disampaikan Boleh disampaikan ke Orang-orang tertentu Mbak Oh nggak Nggak boleh Jadi Apa yang diomongkan disitu Itu di keep sendiri Makanya Kayak tadi di awal Mbak Intan bilang Yang di museum tadi kita baru datang Itu udah bilang Boleh Orang-orang kayak kita Ataupun yang lain Yang pengen napak tilas Atau pengen Pengen tahu sejarahnya Tempat ini kayak gimana Pesannya Sepukat disini Itu ada apa Tapi Yang digaris bawain Nggak boleh Dilebih-lebihkan Nggak boleh dikurangi Itu dari Yang Yang memang petinggi Di Gunung Merapi Gitu Jadi memang harus Disampaikan sesuai Nah Yang apa yang ada di rapat Itu Nggak boleh disampaikan Jadi di keep Misalkan Si A Diajakin rapat Ya hanya tahu untuk dia Gitu Dan Cukup tahu untuk dia aja Gitu Nggak boleh Dikasih tahu Ke orang lain Bahkan ke keluarganya Pun Biasanya nggak Gitu Intinya ya Inti dari pembicaraan itu Kalau cuma sekedar Aku diajakin Rapat Di Gunung Merapi Gini-gini Itu mungkin Nggak apa-apa Tapi isinya Nggak boleh disampaikan Nah biasanya Kalau orang yang Nggak pilih itu Ada pertandanya Nggak Tanda secara Yang terlihat Dari orang awam Atau Ya dari orang awam Sama dari Orangnya sendiri Yang Nggak Oh kalau itu Nggak Karena Bagi orang yang dipilih Itu pun Dia nggak tahu Kalau dia masuk kriteria Gitu loh Pokoknya si orang ini Punya ciri-ciri yang Tadi aku sebutin Gitu Oke ya Ram Makin hujannya Makin lebat Makin deras Jadi Jadi Dari napak tilas kali ini Itu aku dapat pesan Pesan dari sepuh Yang ada di tempat ini Itu Kita manusia Itu harus bisa Menghargai Menjaga Alam Semesta Karena Apa yang Kita alami Di masa sekarang Ataupun Masa nanti Itu sebenarnya Apa yang Kita tanam Gitu Kita tanam Kita juga Yang kena gitu Kita juga Yang menuai Jadi ada Hukum tanam tuai Itu ada Gak cuman di gunung merapi Mau dimanapun Tempatnya Itu sama Jadi Langkah lebih baiknya Kita menghargai Sesama manusia Kita menghargai Sesama makhluk Ciptaan Allah Dan juga Menghargai Dan menjaga Alam semesta Gitu Jangan kapok ya Ram Besok Kita jalan-jalan Napak tilas lagi Oke Terima kasih sahabat Jurnal Intan Indigo Udah ikutin Napak tilas Jurnal Intan Indigo Dan ikutin terus Jangan lupa Berikan komentar-komentar Positif Karena Komentar positif Itu berasal dari hati Dan pikiran yang positif Jangan lupa Subscribe Like dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Jangan lupa